Intro Selamat datang di channel Sejarah TV Sebelum memulai podcast, mari dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini Tema podcast pada hari ini, saya akan membahas mengenai sistem penjajahan Belanda di Hindia Belanda Indonesia pernah dijajah oleh Belanda dalam kurun waktu yang cukup lama Namun demikian, sedikit sekali kebudayaan Belanda yang mempengaruhi kebudayaan Indonesia Hal ini ternyata berhubungan dengan sistem dan pola penjajahan Belanda di Indonesia Mengapa masyarakat Indonesia tidak bisa berbahasa Belanda, padahal Belanda menjajah Indonesia dalam kurun waktu yang sangat lama? Kita tentu tidak asing lagi dengan semboyan gold, glory, gospel Bahwa motivasi bangsa-bangsa Eropa mencari daerah koloni adalah untuk mendapatkan kekayaan atau gold, kejayaan atau glory Dan menyebarkan agama mereka atau gospel Namun, Kristen Protestan tidak menjadi agama mayoritas di Indonesia Padahal, Indonesia pernah dijajah oleh Belanda yang mayoritas beragama protestan Masyarakat Indonesia sekarang bahkan tidak bisa berbahasa Belanda Kecuali memang sengaja belajar bahasa Belanda Masyarakat tidak diwarisi kemampuan berbahasa Belanda dari leluhur mereka dari zaman penjajahan Hal ini terjadi karena bahkan saat zaman penjajahan sekalipun hanya segelintir masyarakat lokal yang bisa berbahasa Belanda Pola penjajahan bangsa-bangsa Eropa memang berbeda satu sama lain Pola penjajahan Spanyol dan Portugis misalnya Selain bertujuan memperoleh kekayaan dan kejayaan Juga bertujuan untuk penyebaran agama Lain halnya dengan Belanda Pola penjajahan Belanda lebih menekankan pada motivasi untuk mencari kekayaan dan kejayaan Selain itu, kolonial Belanda sangat eksklusif Mereka tidak mau menyebarkan kebudayaan dan agama mereka kepada masyarakat daerah jajahannya Mereka menjaga jarak dengan masyarakat daerah koloni Hal ini juga mereka terapkan di Indonesia Pemerintah kolonial Belanda menerapkan politik segregasi Di mana masyarakat dibagi menjadi tiga strata sosial Strata sosial pertama ditempati oleh kaum kulit putih Eropa termasuk Belanda Strata sosial kedua ditempati oleh kaum timur asing yang meliputi orang-orang Arab, India, dan Cina Sedangkan strata sosial paling bawah ditempati oleh peribumi Antara Belanda dan peribumi tidak banyak terjadi interaksi sosial maupun ekonomi Interaksi ekonomi antara orang Belanda dan peribumi lebih banyak dijembatani oleh golongan timur asing Terutama orang-orang Cina Kaum peribumi juga tidak diperkenankan memasuki wilayah-wilayah serta tempat-tempat khusus untuk kaum Eropa Hal ini menjadikan interaksi antara orang Belanda dan peribumi menjadi sangat minim Selain bangsawan peribumi, hanya pekerja domestik peribumi seperti asisten rumah tangga dan tukang kebun Yang memiliki akses untuk berinteraksi langsung dengan orang-orang Belanda Segregasi sosial dan sifat eksklusif kolonial Belanda membuat budaya Belanda, termasuk bahasa Belanda, tidak dikenal luas oleh masyarakat peribumi Hanya bangsawan peribumi yang memiliki kesempatan belajar bahasa Belanda di sekolah-sekolah dengan bahasa pengantar Belanda Memang, pada tahun 1914, saat politik etis diterapkan, bahasa Belanda mulai diajarkan di HIS, sekolah dasar untuk kaum peribumi Sayangnya, politik etis ini hanya dijalankan ala kadarnya Dengan demikian, bahasa Belanda tetap menjadi bahasa elit yang hanya dikuasai kaum Eropa dan bangsawan peribumi Saat Indonesia dijajah Jepang pada tahun 1942, bahasa Belanda dianggap sebagai musuh Bangsawan peribumi yang dapat berbahasa Belanda dituduh sebagai mata-mata sekutu Hal ini membuat penutur bahasa Belanda dari kalangan peribumi semakin berkurang Selain itu, Jepang juga gencar mengkampanyekan penggunaan bahasa Indonesia Jepang bahkan menggunakan bahasa Indonesia dalam propaganda-propagandanya Apa yang dilakukan penjajah Belanda sehingga mereka dapat menguasai beberapa wilayah Nusantara yang luas Padahal jumlah mereka sangat sedikit? Jumlah penjajah Belanda sangat sedikit apabila dibandingkan dengan penduduk di Nusantara Namun, Belanda mampu mengontrol wilayah yang sangat luas padahal jumlah mereka sangat sedikit Hal ini terjadi karena mereka tidak bekerja sendirian Penjajah Belanda tidak mengontrol seluruh wilayah jajahannya tanpa bantuan Kaum bangsawan peribumi menjadi kaki tangan penjajah untuk mengontrol dan menjajah masyarakat Golongan timur asing juga dimanfaatkan sebagai penarik pajak dan perantara antara golongan Eropa dan peribumi Pemerintah India-Belanda menerapkan kebijakan mengenai pendidikan bagi kaum bangsawan di Indonesia pada tahun 1900 sampai dengan 1920 Bangsawan peribumi dapat bersekolah di sekolah-sekolah berbahasa pengantar Belanda Seperti ELS, HBS, HIS, dan OSFIA Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menciptakan kelompok elit yang terpisah dengan masyarakatnya sendiri Para kaum bangsawan lulusan sekolah-sekolah tersebut kemudian dijadikan kaki tangan pemerintah kolonial Bangsawan peribumi lulusan OSFIA misalnya setelah lulus akan menjadi pegawai negeri sipil pemerintah kolonial Belanda Jadi, sistem pemerintahan kolonial Belanda tidak hanya terdiri dari orang-orang Belanda saja Namun juga para bangsawan peribumi Bangsawan peribumi dapat menjadi pejabat dalam sistem pemerintahan kolonial Belanda Sehingga sebenarnya bangsa Indonesia tidak hanya dijajah oleh Belanda Namun juga oleh bangsanya sendiri Bagaimana masyarakat Indonesia akhirnya bisa lepas dari penjajahan Belanda Indonesia akhirnya dapat lepas dari penjajahan dikarenakan oleh adanya kesadaran akan perlunya strategi dan persatuan untuk melawan penjajah Belanda Kesadaran tersebut menandai munculnya era pergerakan nasional Indonesia Pergerakan nasional di Indonesia dipicu oleh faktor internal dalam negeri dan faktor eksternal dari luar negeri Faktor internal tersebut yaitu Pertama, adanya tekanan dan penderitaan yang terus menerus Kedua, adanya rasa senasib karena telah hidup dalam cengkraman penjajah Ketiga, munculnya kesadaran nasionalisme Ada pun faktor-faktor eksternalnya yaitu Pertama, munculnya ideologi baru yaitu liberalisme dan human rights yang muncul selepas Perang Kemerdekaan Amerika dan Revolusi Perancis Hal ini mempengaruhi pemikiran golongan terpelajar Indonesia Kedua, diterapkannya pendidikan sistem barat dalam pelaksanaan politik etis Kebijakan ini melahirkan golongan terpelajar Indonesia Pada era pergerakan nasional, muncul organisasi nasional pertama yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran nasionalisme yakni indisi partai Organisasi ini berbeda dengan Budi Utomo yang lebih awal muncul namun memiliki kecenderungan pada kebudayaan dan pendidikan Indisi partai terkesan lebih berani dan radikal dalam menyuarakan penentangannya kepada Belanda Indisi partai kemudian memantik munculnya berbagai organisasi pergerakan seperti Partai Komunis Indonesia atau PKI hingga Partai Nasional Indonesia Baru atau PNI Baru Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa pola penjajahan Belanda lebih menekankan pada pengerukan sumber daya alam dan eksploitasi sumber daya manusia daerah jajahan Belanda juga bersifat eksklusif sehingga budaya, agama, dan bahasa Belanda tidak diperkenalkan kepada masyarakat daerah koloni Belanda juga menggunakan bangsawan lokal sebagai kaki tangan dalam mengontrol daerah jajahan Hal ini membuat Belanda mampu mengontrol wilayah yang luas padahal jumlah mereka sangat sedikit Sistem penjajahan Belanda juga menerapkan segregasi sosial yang memecah belak masyarakat Namun demikian, pada masa pergerakan nasional masyarakat menjadi sadar akan pentingnya strategi dan persatuan untuk melawan penjajahan Belanda Demikian penjelasan mengenai sistem penjajahan Belanda di Indonesia Apabila ada pertanyaan, dapat ditanyakan di kolom komentar Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini Terima kasih Selamat menikmati